Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua Semoga semua dalam keadaan baik Sehat dan selalu bahagia tentunya Kapanpun dan dimanapun saatnya Kembali ada kami berdua Ada Bro Labib Di acara ngobrol Ngobrolin yang horor-horor Seperti biasa Kita akan menyukukan cerita-cerita Baik dari kawan-kawan subscriber Atau pengalaman kami sendiri Atau orang-orang di deket-deket kami Di lingkungan kami Tidak menuntut pemungkinan Mungkin ada pengalaman dari luar negeri Hongkong, Taiwan Amerika Serikat Rusia Ya macam-macam Naman-naman baru Ya Apa bit Nah Itu tadi pembukaannya Biar tidak terlalu lama Mau langsung masuk ke cerita Oh iya Selamat datang juga untuk Kawan-kawan yang baru pampir Di channel ini Semoga betah Ini adalah ngobrol Ngobrol Kita ngobrolin yang horor-horor Layaknya sebuah obrolan Tentu banyak guyunannya Seperti itu Itu untuk membela diri Padahal buat serem-serem Ya anggel Ya iya Kita malah jadi kesereman sendiri Kita malah takut sendiri ya Betul-betul Bawa suasana Jangan Anugaring Bip Bercandanya ya Jangan diterusin Ini adalah sebuah kisah tentu Bip Kisah ini terjadi Seperti kisah sebelumnya yang pernah aku bawain Di episode lalu Kita akan kembali masuk ke Era-era di tahun 80-an Di era 80-an Saat itu memang budaya Terutama budaya Orang-orang kampung ya Orang-orang desa kan masih Maka Cara-cara orang lama Para leluhur Jalan berbagai praktik Ya iya Ya kan Dari cara-cara praktik kita Yang ada kaitannya sama Ibadah Ada kaitannya sampai hari-hari Buat pelaksanaannya Ya terus acara-acara ritual Macem-macem Sampai Tetap Tetap dibakai Begitu pula Saat itu Di kampung Dekat kampung kami Begitu ya Ada sebuah cerita Cerita ini datangnya dari Kalau sekarang aku manggilnya om Om Narto gitu ya Kalau sekarang manggilnya om Karena memang usia jauh Lumayan Beda jauh dari aku Dan dia mengisahkan pengalaman Waktu itu Cukup menarik Untuk nanti Om nanti aku Bawain di Aku ada Channel Youtube Boleh Silahkan Kalau mau Ya nanti aku masih banyak Katanya Iya Tapi nanti Kalau ditanyain Yang penting Satu-satu Ceritanya beliau Nanti kalau ketemu lagi Kalau menarik Ya tak bawain Kalau enggak Jangan harap Om Narto asik Jadi om Narto kecil itu Dia mengakui Bahwasannya Dia itu bukanlah Anak yang baik Katanya Ya om ya Jadi Dia itu Aku itu Memang dididik baik Jangan emak itu Jangan ngomongin orang tua Lu siapa yang mau ngomongin orang tuanya Tapi Iya Aku dididik baik Tapi Namanya mungkin Apa ya Kebanyakan anak laki-laki Kali orang tuaku Jadi Ya imbang sih Teman perempuan itu Tiga Yang laki-laki itu Lima Banyakan yang ganteng-ganteng Aku yang elek sendiri mungkin Terus Enggak pinter-pinter amat Sekolah juga Itu pengakuan apa gimana Turhat mungkin Ya om ya Jadi Dia itu Merasa Apa Kurang mendapat perhatian Dari orang tuanya Dari kedua orang tuanya Begitu pula Kakak-kakaknya Kalau mereka Dapat alam Dapat pujian Dari orang tuanya Tambah tinggi Enggak mikirin Perasaannya Narto Gitu loh Kadang Gus Agus Gus Oh pintar Pintar gawek kayak gini Kamu udah pintar Begini-begini Sekolahnya dapat Bagus Orang kayak si Narto Narto buat geblogan Terus padahal Narto juga Enggak jelek-jelek banget Nilainya Itu Sering kali Narto buat geblogan Kamu Dengan anak terakhir Apa Mbak Toto Enggak Tapi Enggak tahu Apa Iya Enggak tahu Maksudnya Aku kok selalu Disudutkan Seperti itu Oh Aku ngerti Om Narto Ini Apa ya Ada Bayangannya nih Aku mau Lari ke Zaman yang nyindengan Dulu ada peristiwa Apa-apa Sosokin begitu Tapi bercanda Sosokin juga Sosokin juga Gak apa-apa Mas Ayung Dulu Waktu Sampean Mau dilahirkan Meteng Mamanya Sampean itu Mengandung Ngandut gitu Bapak sama ibunya Sampean Maafi nih Ngapur Lagi tukaran Gede Iya Lagi tukaran Gede Lagi berantem Malah Arap pegatan Iya Tapi Bener-bener Katanya Wah Itu Cuma Ngarang Doang Enggak Tapi Emang Kayak gitu Mas Ayung Iya Jadi Mau Berantem Berantem Gede Malah Niatnya Mau Cerek Bala Macem Tapi Karena Pertimbangannya Anak Udah Banyak Malu Sana Sini Akhirnya Orang Tua Itu Gimana Caranya Supaya Bisa Lanjut Lagi Kok Bisa Ngerti Sampai Katanya Begitu Bim Ngasal Aku Bila Gitu Ngasal Aja Tapi Alhamdulillah Setelah Ada Pertengkaran Itu Malah Justru Begini Orang Tuhannya Sampai Anggannya Malah Beranak Pinak Lagi Setelah Njenengan Punya Adik Adik Banyak Sampai Sekarang Juga Langgang Tapi Rasa Amarah Itu Tetap Tersimpan Amarah Itu Ketika Berantem Berantem Ketika Riput Sama Suami Akhirnya Di saat Itulah Ada Njenengan Di Dalam Perut Gitu Jadi Kalau Lihat Njenengan Itu Keingat Masa Itu Momen Itu Dimana Itu Berantem Sampai Parah Hinaan Sacian Sampai Hal-hal Yang Gak Pantes Beruntung Gak Main Tangan Bapak Aku Gak Pernah Main Tangan Mana Iya Mamaku Yang Sering Main Tangan Kualik Sering Plak Plak Jambak 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 Itu Mamanya Gitu Aku Ngasal Aku Dibilang Ngasal Tapi Ini Baduk Dengan Katon Jadi Mungkin Itu Tapi Kita Sebagai Anak Alhamdulillah Di Pecedel Sudah Dilahirkan Di Dunia Alhamdulillah Ini Pembukaannya Kelamaan Gak Apa Namanya Suga Ngobrol Ngobrol Yaitu Aku Kurang Mendapat Perhatian Dari Orang Tua Mas Mungkin Alasannya Kayak Nyenengan Ngomong Tapi Aku Jadi Kepikiran Ini Katanya Begitu Ya Juga Katanya Begitu Jadi Ya Wistah Aku Semua Gak Usah Ada Dendam Apalagi Sama Orang Tua Begitu Nah Ya Mungkin Karena Itu Aku Kurang Mendapat Perhatian Akhirnya Narto Itu Memilih Kalau Misalnya Dengan Prestasi Otak Aku Gak Mampu Dengan Prestasi Aku Gak Mampu Ya Saat Itu Masih Petang Rumahnya Belum Ada Distriktif Jaman Dulu Jaman Dulu Rumah Tua Itu Rumah Mbah Nya Itu Ini Kalau Dari Prestasi Aku Gak Mampu Kalau Misalnya Dari Seki Fisik Aku Bantuin Bapak Di Sawah Di Kebun Aku Menek Aja Gak Bisa Jadi Naik Ke Pohon Bantuin Kadang Manjat Kelapa Kelapa Manjat Pohon Kelapa Seperti Nandur Pisang Itu Salah Nandur Gedebuk Bip Kalau Pisang Itu Dimakan Ya Betul Ya Ya Aja Sih Bip Ya Apa Enggak Bip Terus Gimana Selalu Tegang Aku hari ini Pengen Biasaan Aja Jangan Ditegang Tegang Jadi Apa Kalau Misalnya Dari Segi Fisik Aku Buat Ngerayu Bapak Ibu Ya Tetap Gak Bisa Akhirnya Karena Dipahidur Terus Diomongin Gak Enak Terus Mendingan Badung Sekalian Cari Perhatian Kayak Gitu Tapi Tanpa Aku Sadari Tapi Pas Dipikir Sekarang Ketawa Sendiri Kayak Gitu Loh Aku Carinya Cari Jadi Boder Boder Luar Biasa Balik Sekolah Makan Langsung Bing Pergi Lagi Main Sampai Sore Seperti Itu Bangor Kalau Misalnya Ini Saya Gak Pernah Ngomong Bentar Bentar Sama Orang Tua Tapi Aku Seperti Itu Sampai Pada Akhirnya Aku Punya Adik Laki Laki Karena Mungkin Saking Jeleh Juhet Atau Apa Ya Bukan Benci Orang Tua Gak Mungkin Membenci Anak Biasanya Itu Mangkel Sama Kesel Narto Itu Punya Adik Namanya Tarjo Tarjono Anggap Tarjono Namanya Aslinya Bukan Itu Dia Punya Adik Paut Satu Setengah Tahun Yang Dikitankan Tarjo Duluan Siapa Yang Gak Marah Mas Gitu Nah Sampai Gak Usah Marah Marah Pertanyaannya Sampai Waktu Kecil Itu Disunat Mau Apa Nggak Kalau Misalnya Sampai Yang Ditawarin Nggak Juga Saya Nggak Berani Ya Wiss Gak Usah Marah Ya Tapi Kan Paling Gak Ngomong Yang Mau Disunat Yang Tua Dulu Ngapain Adiknya Kalau Nggak Dibareng Orang Tua Saya Gitu Gemer So Makin Marah Marah Tapi Kemaraan Itu Berakhir Ketika Apa Hari H Sunatan Itu Datang Datang Itu Bahwa Ada Trak Sesuatu Di Kampung Apalagi Bawa Trak Apa Namanya Yang Besi Besi Yang Buat Pasang Itu Seneng Banget Jadi Marah Dia Kenapa Aku Yang Disunatin Adiknya Duluan Kenapa Nggak Aku Itu Hilang Seketika Ngeriat Trak Bahwa Besi Besi Itu Bawa Salon Yang Gede Gede Terus Bawa Lagi Diesel Yang Gelopot Banget Itu Diesel Tel Orang Padang Tidur Anak Tidur Anak Tidur Sibuk Lupa Tapi Dia Nggak Lupa Kalau Dia Badung Tetap Aja Kalau Teman-temannya Misalnya Menghasil Telefon Nggak Terlalu Tetangganya Yang Bikin Nyebelin Kau Tidur Tok Lu Itu Kau Disunatin Disit Katanya Begitu Lebih Tidur Lebih Tidur Tidur Dulu Malah Yang Disunatin Adanya Enggak Alot Enggak Bisa Disunatin Kayak Gitu Nort Emosi Lagi Terus Ngomong Sama Bapak Ngomong Sama Ibunya Tok Jajan Itu Lupa Lagunya Nasi Daria Bapak Dulu Itu Dia Lupa Lagi Tapi Enggak Lupa Aku Harus Badung Walaupun Ini Lagi Rame Begini Tau Yang Sunat Adeku Aku Buat Dinaan Kenapa Kakak Nggak Disunat Dulu Tapi Orang Sepakat Ngkong Badr Kayak Gitu Karena Kamu Badr Akhirnya Narto Berusaha Bodoh Amat Tapi Dia Tetep Badr Badr Seperti Itu Dia Itu Namanya Orang Dulu Ya Dulu Atau Sekarang Punya Hacat Otomatis Kan Keluarga Itu Banyak Yang Dateng Keluarga Yang Dari Ibu Dari Bapak Yang Satu Kampung Bahkan Ada Beberapa Kerabat Yang Datang Dari Kota Kalau Orang Orang Sini Kan Banyakan Orang Jakarta Nanti Itu Yang Dari Jakarta Dateng Sengaja Pulang Itu Sebelah Ginardo Ngidik Katanya Ngam Bahasa Indonesia Bahasa Betawi Sana Nato Nggak Seneng Kadang Ngomong Sama Sepupu Ngomong Yang Dia Marah Marah Sendiri Karena Yang Nggak Ngerti Sibin Lama Lama Ngerti Ya Ngerti Nggak Ngerti Lama Lama Itu Mereka Nginep Sampai Hacatan Berakhir Dari Sebelum Acara Bahkan Ada Yang Datang Pas Acara Sunatan Itu Ngeliatin Adanya Adanya Baik Sebenarnya Nggak Musuhin Nato Jadi Adanya Mas Sampai Baik Mas Sampai Baik Aku Mau Lara Apalagi Dulu Sunat Kalau Bologi Sudah Merasain Sunat Yang Ini Yang Pakai Dokter Masih Pakai Kapak Bologi Belum Sunat Gaji Pakai Batu Perimbas Gitu Enggak Jadi Waktu itu Masih pakai Dukun Sunat Dukun Ada Dukun Dukun Sunat Itu Kalau Aku Dulu Aku Enggak Pakai Dukun Sunat Pakainya Pisau Tapi Dukun Bawa Pisau Gitu Dukun Itu Ini Pakai Motor Dulu Jupul Motor Merah Merah Pagingnya Merah Tinggi Agak Tinggi Itu Lewat Anak Kecil Minggir Walaupun Enggak Ada Acara Mau Sunat Soalnya Dia Itu Dapat Icon Tukang Potong Kita Udah Langsung Nginput Kalau Ada Dia Mau Main Dimana Dia Langsung Nginput Pada Pergi Semua Takutnya Target Padahal Kalau Direncanain Kan Kebakaran Disunat Pasalnya Apa Gimana Nggak Mengerikan Pernah Ngeliat Aku Sendiri Disunatin Pip Dicekeli Gitu Dipegang Sana Sini Bener Bener Kayak Mau Di Belah Belah Gitu Ya Gitu Ininya Alat Yang Buat Ngotong Itu Cetit Mes Itu Langsung Darah Itu Blower Yang Disunatin Jerit Yang Nonton Yang Megangin Pingsan Pingsan Semua Mengerikan Benet Itu Jadi Buat Narto Walaupun Adiknya Ada Bayangan Kayak Gitu Belum Mau Sunat Pakai Dokter Juga Masih Sakit Masih Kerasa Kalau Misalnya Ada Abis Sobat Masih Kesakitan Kalau Sekarang Nantai Bip Sunat Bisa Langsung Mainan Mughnubilan Bisa Larian Kalau Dulu Nggak Makanya Itu Mau Disunat Pakai Dukun Versinya Dukun Adiknya Terakhir Sunat Terakhir Terakhir Sunat Berarti Kemarin Kalau Terakhir Sunat Berapa Kali Berarti Abis Punya Aku Ada Mas Bini Samping Nih Bocor 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 Sosok Wadag Halus Sakti Yang lain Itu Di rumah Lagi Suara Doang Jadi Nanti Yang Penasaran Ini cerita Seram Apa Bocor Akhirnya Apa Dia ngomong Adanya Mas Sampai Disunatin Mugh Lara Aku Pernah Niat Itu Sampai Pingsan KB Itu Adanya Bener Bener Dikurungin Dilimur Limur Diselimuri Supaya Mau Sunat Hari Itu Disunatin Bener Bener Ternyata Ya Memang Ada Yang Pingsan Tapi Ibu Sama Yayu Yayunya Ada Berapa Kerabat Yang Memang Apa Ya Ada Kecendirungan Dia Pingsan Aku Harus Pingsan Juga Buat Nemenin Kayak Gitu Ya Enggak Bener Memang Lihat Darah Jadi Pingsan Terus Bapaknya Pingsan Juga Loh Lujuk Semua Enggak Darah Itu Yang Takut Ngeri Sama Darah Emang Begitu Tapi Narto Enggak Tapi Disitu Narto Jadi Mendingan Aku Enggak Sunat Akhirnya Emang Menderita Banget Gak Bisa Ngapa Ngapain Dia Masih Kesel Karena Perasaan Tadi Sering Dibedakan Sama Adik Sama Kakak Ternyata Mungkin Jawabannya Yang Aku Lihat Tadi Dulu Itu Lagi Masanya Dia Ngadut Itu Lagi Berantem Mau Cerah Pikiran Pasti Tapi Bapak Ibu Udah Gak Ada Sama Mas Narto Gak Usah Setelah Itu Kan Keluarganya Tadi Yang Dari Jakarta Juga Ada Disitu Terus Ini Mas Lampu Itu Pakai Jenset Pakai Jenset Semuanya Pakai Bolam Jadi Cuman Jenset Dibakar Mas Gitu Sama Kebun Kebun Ya Pakai Bolam Pakai Lampu Segala Macem Atromak Juga Ada Tapi Di Tangga Bukan Disitu Pakainya Diesel Ya Kayung Itu Yang Dingung Kayak Gitu Masihnya Itu Buluk Banget Adanya Di Kepun Orang Jauh Nah Ini Yang Nungguin Diesel Biasanya Dimutin Belis Seperti Itu Tapi Ini Peristiwanya Justru Di rumah Narto Tersebut Rumah Itu Rumah Tua Ada Sompang Gede Jadi Pondasinya Tinggi Nah Pada Malam Itu Ada Yang Aneh Sebenarnya Kalau Cara Tuh Yang Engga Mungkin Habisan Solar Apa Bensin Gitu Mati Terus Ini Sudah Disunat Nih Hari Ini Sudah Disunat Narto Seneng Adanya Kan Lagi Sakit Nggak Pengen Makan Yang Aneh Kue Paling Jeruk Sedikit Nanti Kan Tidur Lagi Nangis Lagi Narto Yang Panen Ayam Panggang Tidak Narto Tapi Dia Masih Emosional Tetap Karena Orang Orang Selalu Aturan Yang Disunat Kakaknya Dulu Bapaknya Diomirin Kenapa Beli Kata Beli Orasa Disunati Gitu Bapaknya Bisa Marah Sama Saya Malam Kalau Di Tempat Sini Tempat Narto Sama Seperti Tempat Kajatan Nggak Lama Kalau Tiga Hari Itu Kelas Pejabat Apa Itu Paling Dua Hari Tiga Hari 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 Itu Malam Keluarga Itu Lagi Ngumpul Ngumpul Disompang Disompangan Sompang Sompang Adalah Tempat Terbuka Depan rumah Depan rumah Iya Betul Mas 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 Mereka Ibu Ibu Nyai Nyai Bahwa Bapak Ada Beberapa Baris Itu Yang Lain Di Depan Sih Ya Mas Sikap Lain Sambil Beresin Itu Ada Tukang Tukang Layo Sudah Mulai Dikit Dikit Itu Beresin Macem Macem Untuk Dibawa Kehacatan Lain Kan Tapi Disitu Disompang Nya Kan Deket Kamar Mandi Kan Itu Lagi Ngobrolin Teng 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 Apa Aja Nyai Nyai Ketetung Mandurannya Olipira Manduran Aduh Obat Nandur Sawah Kain Mama Itu Dari Dalam Kedengeran Adanya Narto Ya Pid Padahal Dikurui Itu Dibong Itu Lagi Ngobrolin Satu Sepupunya Si Narto Yang Dari Jakarta Dia Itu Ikut Nyimbrung Manya Kan Bisa Bahasa Jawa Karena Masih Wanya Narto Dia Kan Gak Bisa Bahasa Jakarta Itu Niatinya Ke Atas Terus Nggak Ngomong Nggak Apa Tapi Manya Itu Kerasa Kalau Dari Tadi Jari T Ininya Ditarik Terus Sama Si Bocah Itu Tarung Namanya Ayu Si Ayu Itu Diam Orang Tuan Asik Ketemu Sama Bibi Sama Semuanya Disitu Yang Ngasih Ngomong Yang Ngasih Tahu Itu Manya Narto Yang Udah Sepuh Ngomong Bocah Keneng Apa Dikituin Bocah Keneng Apa Dia Mentilik Niatnya Ke Atas Bocah Kenapa Kok Nggak Ngomong Itu Ngarik Ngarik Mau Minta Apa Dikitun Apa Jaluk Apa Kipongko Pipis Itu Jajan Jajan Gemien Jajan Jajan Lama Itu Sisa Masih Banyak Apa Ini Koto Kowok Dikituin Bip Itu Nggak Ada Reaksi Sama 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 Oke Mas Lanjut Ini Si Ayu Ini gimana Ketauan Ngelihat Apa Itu Apa Ayu Dihomongin Sama Mbah Itu Ngapain Bocah Meneng Boi Menteri Menteri Ngeliat Ke Atas Otomatis Mereka Semua Itu Yuk Kamu Ngeliat Apa Bocah Kamu Ngapain Ini Ternyata Dia Posisinya Dia Ngeliat Ke Atas Tapi Dalam Keadaan Beser PBC Celangan Apa Karena Kan Itu Gaun Gaun Yang Princess Itu Dulu Itu Yang Jebrek Rock Tapi Kadang Kadang Ya Langsung Pakai Dalam Rembes Dan Pocang Nguyuk Ke Poyuk Kepoyuk Kenyampaikan Cing Ngomong Lihat Apa Ngomong Ngomong Gitu Lama Sampai Agak Lama Akhirnya Dia Bisa Ngomong Itu 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 Bisa Nuding Ke Atas Nguyuk Ke Atas Iya Ke Atas Tapi Agak Nyamping Jadi Itu Kan Sompangan Agak Gede Mungkin Mungkin Lima Kali Meter Mungkin Semua 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 Tapi Masih Fungsi Semua Katrol Itu Di Sisi Sebelah Kiri Kiri Belakang Itu Ada Pohon Apa Yang Ngomong Srisip Srisip Apa Ya Taruh Pohon Pohon Yang Kalau Misalnya Sedis Gedong Kalau Musim Ini Gugur Kalau Panas Nanti Semih Lagi Bagus Kayak Gitu Tapi Dia Bukan Termasuk Kayu Keras Bukan Jadi Dia Lihat Disitu Itu 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 Nggak ada Yang Lihat Sama Sekali Narto Lihat Habib Narto Lihat Eh Yuk Kok Meru Ditangkoni Kayak Gitu Namanya Bahasa Jawa Nggak Ngerti Ayu Kayu Tok Kamu Lihat Apa Ada Yang Lagi Ngelengi Ada Yang Ngelih Kita Kayak Gitu Tapi Apa Yang Dilihat Ayu Sama Narto Beda Jadi Ayu Itu Dia Kan Akhirnya Di Reok Di Bagang Sama Yang Nyai Disitu Terus Disuk Paham Masukin Kesini Srep Langsung Di Mes Gitu Kan Mokanya Itu Mojar Banget Langsung Dia Bisa Nangis Langsung Pecat Tangis Di Paham Masuk Kedalem Dan Orang Orang Yang Tadi Ikut Takut Pada Ramai Orang Masuk Kedalem Narto Gimana Narto Nggak Narto Itu Bapak 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 Masih Disitu Masih Ngelih Katanya Kamu Sampai Nggak Takut Mas Penasaran Adanya Apa Gitu Nyala Nyala Tapi Di Pohonan Kayak Jadi Di Ranting Cabangan Nyala Nyala Tapi Bentuk Emang Kaya Orang Tapi Nyala Begitu Kaya Api Api Yang Kena Angin Seperti Itu Tapi Adanya Di Pohonan Ngertinya Narto Kenapa Nggak Takut Aku Pikir Kayak Kalau Dulu Masih Kecil Ya Si Ngobong Nengkono Sapa Gitu Yang Nyalain Disitu Apa Tapi Kok Diperhatiin Nama Nama Kayak Pindah Pindah Geser Geser Membentuk Sekarang Itu Fireman Apa Malusia Api Gitu Tapi Yang Dilihat Ayu Beda Ngomong Di Dalam Pada Satu Dikasih Minum Didoain Gitu Kamu Lihat Apa Yang Nanyanya Susah Orang Tegal Yang Ngomong Dipaksain Ngomong Susah Akhirnya Tanya Dede Kamu Lihat Apa Itu Kerem Banget Kamu Lihat Apa Aku Cuma Lihat Orang Jadi Cuma Lihat Orang Disana Ada Orang Duduk Di Ranting Yang Paling Gede Tapi Gak Jauh Dari Genteng Gak Jauh Dari Genteng Begitu Jadi Gak Terlalu Tinggi Ada Orang Lagi Lihat Kita Pakainya Pakaian Putih Kayak Pakaian Kiai Kaya Begitu Pakai Juk Ketuk Putih Juga Tadinya Aku Penasaran Masuk Kok Siapa Pak Kok Melihat Dari Atas Pohon Malam Malam Gak Takut Jatuh Lebih Terus Apa Bukan Saudara Pengen Masuk Tapi Gak Berani Malu Atau Gimana Aku Sempet Dalam Hati Masuk Ajo Jangan Disitu Jatuh Membaik Kayu Ya Tapi Lama Lama Sosok Kok Melihat Kayak Aku Dilihat Matanya Terus Terus Matanya Nyalah B Lama Lama Nah Itu Dia Mulai Gak Bisa Ngomong Ketika Matanya Nyala Terus Mulut Nyeri Gitu Kayak Mungkin Ngajak Komunikasi Sekarang Pemahamannya Kalau Dulu Kayak Gitu Ketakutan Dia Nyampe Pipis Pipis Tapi Bentuk Masih Pakainya Gitu Tapi Yang Dilihat Narto Api Yang Dilihat Narto Api Api Ngudeg Tapi Segede Orang Gitu Loh Dan Jangan Dipanjang Panjang In Kalian Biasa Pak Tua Ada yang Disana Yang Disebut Pak Tua Biasa Nyempuin Nanganin Yang Dara Situ Akhirnya Waktu Keluar Itu Narto Di Waktu Kecil Itu Denger Ngomong Sama Bapak Kudune Hati 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 Miti Misalnya Bapak Kudune Hati 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 Anak Ada Sesuatu Sih Kayak Nggak Enak Aku Rasanya Kaya Gitu Udah Selesai Semua Iya Sih Tapi Kaya Aku Ngerasa Sesuatu Yang Gak Enak Barang Barang Tungga Baik Terus Hati Hati Liatin Anak Anak Semua Keluarga Jangan Sampai Ada Yang Nggak Pas Takut Sebenernya Apa Sih Ternyata Terjawab Besok Nya Besok Nya Mereka Masih Tetap Rame Keluarga Yang Belum Terangkat Terus Ada Yang Lain Biasanya Yang Kondangan Terakhiran Ada Motivasinya Karena Nggak Ada Yang Buat Kondangan Atau Pengen Lebih Dapat Banyak Tau Kita Harus Lidiki Itu Pas Masuk Kedalam Rumah Langsung Kondang Disombang Itu Banyak Orang Termasuk Narto Itu Dideket Tungku 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 Yang Buat Masak Itu Kan Pakainya Tungku Api Semua Kompor Atau Kompor Minyak Tapi Kan Buat Makan Yang Ringan Gitu Bang Kalau Yang Gede Kan Tetap Masak Kayu Bakar Itu Mainan Disitu Boca Boca Ternyata Yang Boca Itu Si Namanya Ayu Ikut Ikutan Dia Mainan Kayu Dari Belarak Itu Belarak Yang Kering Belarak Itu Daun Kelapa Yang Kering Itu Dia Tungkus Kusuk Kayu Itu Beberapa Kali Di Terus Garang In Itu Loh Apa Karet Karet Gelang Nanti Garang Garang Buat Mainan Itu Kan Lemes Bagus Kayak Gitu Di Atas Ini Kan Pakainya Batar Ada Dubunya Juga Itu Toto Si Ayu Itu Main 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 Itu Iseng Nyalain Ke Atas Ke Atas Itu Masih Pake Boros Bip Boros Boros Itu Atap Yang Dari Apa Ya Mas Dari Dari Apa Tebu Benar Kalau Tepuk Jagung Itu Dinyalain Sudah Kering Itu Langsung Duduk Jadi Itu Jadi Kebakaran Gede Saat Itu Jadi Apa Yang Bikin Rio Kota Narto Di Saat Adeko Itu Lagi Sakit Sakit Itu Nggak Bisa Ngapain Orang Ngurusin Kesitu Ngurusin Kebakaran Itu Bahkan Yang Dari Sawah Nggak Jauh Dari Sawah Itu Air Lagi Bukan Musim Inilah Lagi Sedikit Ambil Dari Sumur Kurang Sumur Dari Tangga Ember Keluar Semur Bahkan Sisa Sisanya Yang Enggak Dikirimin Ke Orang Itu Kondangan Bahu Membahu Buat Mademin Api Tapi Api Itu Cepet Cepet Banget Gedenya Dan Ayu Yang Bakar Itu Ayu Sendiri Tapi Yang Namanya Anak Kecil Nggak Salah Tapi Narto Itu Lihat Ada Yang Melangkah Langkah Itu Di Atas Ini Di Atas Itu Iya Yang Di Atas Nya Pawan Dapur Di Atas Dapur Itu Pada Saat Api Merambat Terlalu Cepet Untuk Gede Katanya Begitu Kebakaran Semuanya Semuanya Separa Rumah Berarti Mentok Mentok Itu Pasti Kamar Yang Buat Pengantin Sunat Itu Jadi Mereka Itu Akhirnya Banyak Pelarian Keluar Ngumpul Di Depan Rumah Semua Kan Di Bawa Kowon Mangga Banyak Orang Itu Lupa Mengantin Lunate Katanya Gitu Jadi Adanya Masih Di Sana Di Dujemput Lagi Jemput Lagi Tapi Rumah Itu Separot Baiz Habis Ya Untuk Isi Isinya Kalau Misalnya Bangunannya Kandel Debal Maling Cemong Itu Akhirnya Memang Terjadi Kebakaran Tapi Sesuai Berarti Sama Tadi Ya Patuang Ngomong Itu Ada Pertanda Kayak Gitu Setelah Aku Tak Jadi Patuang Bisa Ngomong Bapak Marah Marah Masih Sabar Alhamdulillah Sudah Kejadian Tidak Ada Korban Tapi Kan Teng KB Beros Namburi Segala Macam Jatung Hitung KB Ya Gak Apa Yang Penting Orang Selamat Ya Kamen Kan Udah Nihat Sesuatu Belum Terjadi Aku Gak Boleh Ngomong Tapi Kan Ngomong Suruh Hati-hati Kalian Gak Jagain Bocah Ya Kayak Gitu Masih Marah Marah Akhirnya Dimarain Kalian Sama Pak Tua Itu Lagi Raimu Digituin Bip Sama Pak Tarmidi Orang Itu Mau Marah Narto Siapa Si Itu Anak Aku Sendiri Gitu Peristiwa Apa Dulu Yang Bikin Kamu Marah Dibeda Bidain Orang Pantes Masa Kakak Dilangkah Bojok Pantes Dilangkah Nikah Itu Lumrah Anak Laki-laki Dilangkah Dilangkah Sunat Gak Omongan Bocah Melasi Iya Si Yang Juga Katanya Kayak Gitu Bocah Nakal 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 Yang Tapi Setannya Berarti Belani Oh Susah Gawa Setan Orang Kebakaran Kebakaran Aja Dikitu Serem Apa Nggak Si Narto Gimana Akhirnya Kejadian Narto Gimana Narto Nggak Ngapain Tapi Akhirnya Dua Minggu Berikutnya Disumatin Juga Nyusul Karena Udah Dimarah Maren Pak Tarmidikan Orang Yang Paling Dituwakan Disitu Itu Misalnya Seperti Itu Dikisahkan Oleh Om Narto Sendiri Pengalaman Tampak Dulu Yang Lucu Sembuh Itu Cepetan Narto Padahal Beda Dua Minggu Anak Bayinya Terus Ngoreng Lagi Adanya Begitu Ya Mereka Barangan Itu Kan Kalau Dulu Kalau Misalnya Udah Garing Garing Itu Berendem Dikali Pinggir Dimakan Udah Udah Kecil Cepet Saya Nggak Tau Nggak Rasain Masih Belum Sunat Oke 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 Ini Wajab Makasih Banyak Mas Ceritanya Makasih Juga Buat Om Narto Oke Dan Nggak Lupa Makasih Juga Buat Kawan Kawan Yang Baru Gabung Yang Sudah Gabung Yang Setia Mantengin Channel Ngobor Sekian Dari Kami Sampai Jumpa Di Ngobor Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai